Allah subhanahu wa ta'ala perfirman dalam Al-Quranul Karim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innal insana khuliqah lu'a Iza massahu syarru jazu'a Wa iza massahu khairu manu'a Illal musallina alladhinahum ala solatihim daimun Wa alladhinahum fi amwalihim haqum ma'lumul lissa'ili wal mahrum Wa alladhinah yusoddiquna biyaumiddin Wa alladhinahum min azaabi rabbihim ghoir Wa alladhinahum min azaabi rabbihim musfiqun Inna azaba rabbihim ghoirum ma'mun Al-ayah s.w.t. Para jamaah yang kami hormati Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyampaikan kepada kita semua Salah satu sifat manusia Yang kurang baik Jadi Sifat-sifat manusia Yang kurang baik Yang perlu kita ketahui Agar supaya kita ini nanti Tidak Kena sifat-sifat yang Tidak baik Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Innal insana khuli'u halua Sesungguhnya Manusia itu Diciptakan dalam keadaan halua Halua ini Kalau bahasa jawanya itu Ngewuhke Ngewuhke Nganyelke Bahasa indonesianya mungkin Menjengkelkan Halua Halua ini Salah satu sifat Dari sifatnya manusia Tetapi dalam tafsirnya ini Dikatakan bahwa Manusia Kena sifat halua ini Di saat dia itu sudah besar Diciptakan oleh Allah Dalam keadaan halua ini Bukan berarti Sewaktu diciptakannya Bukan sewaktu dilahirkannya Tetapi setelah diciptakan Dilahirkan beberapa tahun Menjadi dewasa Pikirannya kecampuran-kecampuran Duniawi Nah ini mudah sekali Kena sifat halua ini Kalau bayi Semua manusia Diciptakan oleh Allah itu Dalam keadaan fitrah Suci Sifatnya baik Manut Sewaktu dilahirkan Itu menjadi anak yang baik Menjadi Apa namanya Anak yang Taat kepada kedua orang tua Di perintah muda Tetapi kalau sudah menginjak dewasa Ini Manusia ini Ketemplean sifat halua Nge-wohke Nge-wohke itu Ya istilahnya Kilatus soberi Ciri-cirinya halua ini adalah Kilatus soberi Sitik sabari Kokeyan sambat Kokeyan mengeluh Dikei udan sambat Dikei panas Sambat Akhirnya dikei banyu Dan panas Akhirnya sambatnya Kopi Harugulo Banyak yang mengatakan Semacam itu Jadi Halua Nge-wohke Di antaranya Iza Masahuh Sharru Jazu'a Wa Iza Masahul Khairu Manu'a Iza Masahuh Sharru Jazu'a Manusia itu Kalau sudah dewasa Bukan anak kecil ini Bukan anak kecil Kalau anak kecil Tidak Kalau sudah dewasa Sudah balik Sampai Yusuf Sepuh Ini Kalau diberi Sesuatu yang Tidak baik Iza Masahuh Sharru Kalau dia itu Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuatu yang Tidak Mengenakan Sesuatu yang Tidak baik Atau Diberi Satu musibah Sedikit saja Ini Jazu'a Kokeyan sambat Termasuk Assharru Di sini Apa Termasuk Umpamanya Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sakit Waktu sakit Sambatnya Masya Allah Diparingi Loro Untuh Paribasan Sambatnya Terus Koyok 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 Dudu Tetapi Kalau Dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikasih oleh Allah Al-Khayru Kebaikan Contohnya Kebaikan Apa Diberi Sehat Waktu Sehat Ini Kenekmatan Kesehatan Itu Tidak Digunakan Untuk Semestinya Dike Iloro Sambatnya Rahumum Ini Waktu Diparingi Sehat Orang Dinggu Ngibadah Waktu Dikasih Termasuk Assharru Ini Apa Namanya Dikasih Melarat Waktu Melarat Sambatnya Rahumum Yang Dindi Sambat Yang Dindi Sambat Omongannya Mengjikalo Andekan Apabila Tetapi Kalau Diberi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sugih Itu Manua Ada Orang Yang Minta Tidak Dikasih Ada Orang Yang Membutuhkan Bantuan Dia Tidak Membantu Ini Termasuk Iza Masahuh Sharru Jazu'a Wa Iza Masahul Khairu Manu'a Ini Di saat Manusia Ini Sudah Dalam Dalam Umur Yang Sudah Dewasa Kalau Anak Kecil Enggak Kalau Anak Kecil Yang Belum Balik Itu Tidak Semacam Itu Tapi Kalau Kita Yang Terus Terang Saja Yang Sudah Dewasa Yang Sudah Apa Namanya Sepuh Ini Ketemplean Sifat Semacam Ini Iza Masahuh Sharru Jazu'a Wa Iza Masahul Khairu Manu'a Akan Tetapi Akan Tetapi Allah Memberikan Istisna Pengecualian Tidak Semua Orang Semacam Itu Tidak Semua Orang Kalau Dikasih Apa Namanya Musibah Sambat Sambat Juga Ada Yang Tidak Terus Ada Orang Yang Diberi Kenekmatan Terus Tidak Membantu Itu Tidak Semua Orang Ada Pengecualiannya Yaitu Siapa Yang Terhindarkan Dari Sifat Halu'a Ini Mudah-mudahan Kita Semuanya Ini Ilal Musollin Ilal Musollin Kecuali Orang-orang Yang Mau Mengerjakan Ibadah Sholat Orang-orang Orang-orang Orang-orang